Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Yogi Priyono di Yogi Priyono Channel Oke, di video kali ini saya akan mereview hasil kamera baik video dan foto dari Samsung A35 Ya, sebenarnya ini video sudah telat banget ya, jelas-jelas ini telat banget karena dari video yang saya buat sebelumnya tentang unboxing dan review ya itu sudah jauh banget, tapi gak apa-apa daripada gak sama sekali ya dan ini dia review hasil kamera dari Samsung A35 setelah beberapa bulan simak terus video ini Oke, buat yang belum nonton video saya sebelumnya, kalian bisa akses di deskripsi atau di pojok kanan atas ya dan di video itu banyak banget yang memberikan komentar ya tentang hasil kamera Samsung A35 5G jadi mereka ini sudah membeli Samsung A35 dan memberikan komentar positif ya yang seperti berikut ini ya, jadi mereka merasa Samsung A35 ini kualitas videonya bagus banget ya bahkan pada bilang ini cukup mendekati hasil dari iPhone ya apakah benar seperti itu? ya menurut saya sih ya ada benarnya ya seperti yang terlihat pada video berikut ini ya ini adalah kamera utama 1080p 30fps ya hasilnya itu stabil banget kayak iPhone ya tapi memang kalau dibilang mirip banget sama iPhone itu beda sih menurut saya dari segi detailnya ya dan warnanya dan saya lihat sih untuk warnanya agak kusam ya terlepas dari itu yang saya suka dari kameranya ini waktu ngambil video ya di resolusi 1080p 30fps itu bisa berpindah kamera seperti berikut ini ya jadi dari 1x ke ultrawide itu bisa ya nah seperti ini cuman memang perpindahannya kasar ke ultrawide kalau untuk ke apa namanya 2x itu smooth karena memang masih di 1 kamera ya sedangkan ini kan berpindah jadi warnanya itu malah lebih kusam lagi ya kalau di ultrawide dan agak sharpness disini selain bisa pindah kamera ultrawide dan tele-nya sekarang juga bisa pindah ke kamera depan seperti berikut ini ya dan hasil kamera depannya cukup oke lah menurut saya untuk kamera belakang kita bisa merekam sampai 60fps tapi mentok di 1080p aja ya dan ini gak bisa perpindahan lensa kamera jadi hanya di lensa utamanya saja dan hasilnya cukup baik ya dan tetap stabil seperti di 1080p dan kualitas warnanya juga masih bagus nah selanjutnya ini adalah hasil kamera 4K atau Ultra HD ya mentok cuman di 30fps OIS dan warnanya itu tajam banget ya disini ya dan tentu saja videonya tetap stabil kartu Samsung A35 ini ada OIS nya ya jadi semua kamera bisa stabil bisa kalian lihat warnanya tuh wah cakep banget ya disini ya dan ini rekomen banget sih kalau mau rekam-rekam video cinematic pakai 4K oke bahas lebih detail di kamera depan ya untuk kamera depan ini stabil banget ini di 1080p 30fps ya hasilnya stabil cuman saya agak kurang suka dengan hasil kamera depan yang kusam gitu ya di skin tone nya untuk warna-warna background dan yang lainnya sih bagus sih ya untuk kamera depannya juga bisa merekam di resolusi 4K ya dan ini hasilnya di kondisi low light kebetulan saya lupa untuk merekam 4K saat siang hari ya jadi mohon maaf dan untuk hasil 4K pada malam hari cukup noisy banget selanjutnya kita bahas low light di kamera belakangnya ya disini resolusi 4K atau Ultra HD bisa kalian lihat hasilnya sih tetap ada noise nya ya karena ini minim banget cahaya dan tentu saja terdapat jitter disini saya lihat ya videonya hasilnya ada jitter nya sedikit dan ini selanjutnya adalah hasil full HD 1080p 30fps kondisi low light ya ini saat maghrib dan hasilnya ya sama aja ya ada jitter nya dan ada noise nya juga dan tapi hasilnya masih cukup oke kalau untuk direkam selama tidak banyak getaran atau goyangan ya selanjutnya kita bahas hasil kamera fotonya disini ada kamera foto makronya ya untuk hasilnya sih ya cukup oke dan ya walaupun lensa makro cuma sebagai lensa pajangan aja ya kalau ini adalah hasil foto 12 megapikselnya bukan yang 50 megapiksel ya tapi disini warnanya sudah cukup baik dynamic serenya juga masih oke terlihat dari warna awan ya yang mendungnya dapat dan warna putih awannya juga dapat ya dan disini warna juga lebih cerah nah kalau ini adalah hasil dari resolusi 50 megapikselnya untuk detailnya memang lebih detail cuman untuk warnanya agak sedikit gelap ya mungkin karena saya lupa untuk ngatur exposure nya tapi kalau sekilas sih tetap sama aja sih ya untuk ininya warnanya cuman lebih detail aja gitu untuk hasil foto main kamera yang lainnya kalian bisa cek slide berikut ini ya oke selamat menikmati oke kesimpulannya untuk hasil kamera dari Samsung A35 ini apakah sudah mendekati iPhone ya saya kira untuk mendekati itu ya beberapa aspek mungkin sudah mendekati ya contohnya seperti di stabilisasi ya untuk stabilisasi stabilisasi kameranya ini cukup stabil dan bagus banget tentunya karena ada OIS nya ya jadi bisa membantu dalam perekaman video dan perekaman atau pengambilan gambar foto ya dan tentunya untuk hasil warnanya juga cukup baik ya walaupun tidak terlalu detail seperti di iPhone tapi setidaknya untuk warnanya ini udah cukup cakep lah khas Samsung banget ya nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Samsung A35 ini worth it dibeli untuk pemakaian fotografi dan videografi seperti sinematik atau mungkin foto-foto biasa gitu ya ya jawabannya tentu ini sangat worth it ya tapi saran saya kalau kalian punya budget lebih ya kalian bisa ambil Samsung A55 ya sorry A55 5G karena tentu kualitasnya lebih baik dari segi sensornya ya tapi jika kalian punya budget yang pas-pasan atau mentok di angka 5 juta ke bawah ya tentunya A35 ini bisa dipertimbangkan karena hasil video dan fotonya saya sendiri sih puas ya walaupun mungkin di bagian kamera depannya yang kurang skin tone nya kurang bagus gitu ya oke mungkin itu aja untuk video tentang hasil kamera dari Samsung A35 ini mohon maaf kalau videonya kurang jelas atau mungkin berantakan banget ya ya ini udah jelas berantakan sih ya tapi mungkin dengan adanya video ini semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian yang ingin meminang Samsung A35 khususnya untuk sektor kameranya sekian untuk video kali ini sampai jumpa terima kasih